Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Cegatraya. Sejumlah kelompok lingkungan hidup menuduh Tiongkok menghabiskan stok ikan di Afrika Barat sehingga menyengsaraikan kehidupan komunitas nelayan di Teluk Guinea. Beberapa negara di Teluk ini kini bersatu untuk bekerjasama menindak penangkapan ikan ilegal. Teluk Guinea kini menderita. Menurut Lembaga Kajian Afrika Selatan Institut untuk Studi Keamanan, mereka bisa merugi lebih dari 2 miliar dolar setiap tahun akibat penangkapan ikan ilegal terutama dari kapal-kapal milik Tiongkok. Nelayan asal Benin ini mengatakan ia semakin sulit memberi nafkah bagi putrinya dan istrinya yang sedang hamil. Yayato Shukoma Benoa adalah tokoh masyarakat di Grand Popo, sebuah kota nelayan kecil di Benin dekat perbatasan dengan Togo. Menurutnya, rumah-rumah kini kosong karena warga terpaksa pergi mencari pekerjaan di tempat lain. Menurut Yayasan Keadilan Lingkungan, kapal penangkap ikan ilegal di Ghana menggunakan bendera Ghana, tapi 90 persen terlacak milik Tiongkok. Seperti terekam dalam video dari 2019 hingga 2022 ini. Tiongkok telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran dengan satu artikel di koran Global Times yang berafiliasi dengan pemerintah Beijing tahun lalu menolak apa yang disebut sebagai rumor media barat tentang penangkapan ikan ilegal Tiongkok dan mengatakan Beijing telah memperketat pengawasan terhadap kapal penangkap ikan laut dalam. Benin, Ghana, dan Togo menyepakati patroli bersama dan berbagi informasi tahun 2022 dengan dukungan European Fisheries Control Agency melalui sebuah pusat di ARA. Tapi menurut Direktur Eksekutif Lembaga ini, masih banyak upaya yang perlu dilakukan. Sementara nelayan ini ingin bisa memberi nafkah keluarganya. Menurut beberapa nelayan lain yang diwawancarai VOA di Benin, adanya pelaksanaan patroli gabungan dari beberapa negara ini tampaknya membantu memperbaiki situasi dan stok ikan menunjukkan adanya tanda-tanda peningkatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA. Berita terkini bersama menyekapun Genda Patiusade Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.